Intro Sekolah Dasar SD Negeri 2 Belawai, Kecamatan Pituriasi, Kabupaten Sidraf dalam pelaksanaan uji coba pembelajaran tatap muka menerapkan protokol kesehatan yang ketat Proses pembelajaran tatap muka secara terbatas sudah memasuki bulan kedua sejak dimulainya pada 30 Agustus 2021 Pembelajaran tatap muka sudah diharapkan oleh orang tua siswa dan juga siswa karena menganggap pembelajaran secara daring masih dirasa kurang maksimal Hal tersebut juga telah dilakukan Sekolah Dasar SD Negeri 2 Belawai yang merupakan sekolah dasar terjauh dari ibu kota Kabupaten Sidraf tepatnya di Desa Belawai, Kecamatan Pituriasi, Kabupaten Sidraf Sebelum dimulai proses belajar-mengajar akan dilakukan cek suhu badan, cuci tangan, menjaga jarak dan mendata keadaan siswa apakah flu, demam dan seterusnya Pihak sekolah juga sudah mempersiapkan segala sesuatu yang terkait uji coba pembelajaran tatap muka diantaranya setiap satu kelas disediakan satu tempat cuci tangan, masker dan hand sanitizer Sementara itu Rusti selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Belawai menjelaskan pelaksanaan tatap muka secara terbatas di sekolah yang ia pimpin saat ini dilakukan secara serentak mengingat murid di sekolah ini sebanyak 90 orang yang jika dibagi rata-rata mencapai 15 orang per kelas diharapkan dengan adanya pembelajaran tatap muka ini murid dapat lebih mengerti penjelasan dari setiap mata pelajaran yang diajarkan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik selaku pimpinan dari SD 2 Belawai Baik saya akan jelaskan mengenai pelaksanaan PTM secara terbatas di sekolah kami Alhamdulillah sudah dua minggu ini kami melaksanakan proses tatap muka secara terbatas dengan memperhatikan protokol kesehatan yang sangat ketat artinya setiap siswa yang datang di sekolah ini sesuai dengan petunjuk pimpinan kami mendatangkan siswa tidak apa namanya tidak melaksanakan proses pembelajaran secara penuh seperti hari-hari sebelumnya sebelum adanya pandemi jadi anak-anak kami itu datang ke sekolah maksimal tiga jam di sekolah untuk menerima tugas kemudian kembali ke rumah jadi sebelum mereka memasuki halaman sekolah terlebih dahulu kami dari rekan guru menugaskan guru piket untuk mengukur suku badan mereka mewajibkan mereka untuk memakai masker mewajibkan mereka untuk cuci tangan sebelum masuk kelas begitu pun kalau dalam kelasnya nanti pada proses pembelajaran itu atau proses penerimaan tugas dari bapak ibu gurunya jarak tempat duduknya itu diatur sesuai dengan protokol kesehatan berhubung siswa kami cuma berjumlah kurang lebih 90 orang makanya PTM itu kami laksanakan serentak maksudnya tidak bergilir semua siswa datang karena kebetulan dalam tiap kelas itu tidak ada melebihi 15 orang jadi untuk sementara begitu pak dalam kelas dalam uji coba ini bu selama dua minggu kendala apa yang dihadapi di SDM dalam uji coba selama dua minggu ini Alhamdulillah kalau kendala yang sifatnya mengganggu PTM itu tidak ada cuma masalahnya disini karena kami berada di lingkungan yang setiap saat apa namanya setiap saat kena bencana terutama banjir kendala yang utama itu adalah tidak adanya sarana penyeberangan dari dari tempat apa namanya dari ya dari dusung sebelah pak kesini kebetulan siswanya banyak dari seberang sekitar 40% berasal dari sana jadi kalau misalnya banjir gitu dalam satu kelas biasa cuma tiga orang dua orang dalam satu kelas itu pak jadi harapan kami barangkali pihak terkait bisa mengusahakan bagaimana supaya anak-anak kita bisa mendapat fasilitas untuk menyebrah menikmati pendidikan dengan tidak adanya kendala karena terus terang dengan keadaan seperti itu otomatis untuk kedepannya mungkin kami agak kesulitan untuk mendapatkan siswa baru pak karena di seberang sungai sana ada di daerah wajok ada sekolah yang lebih dekat pak jadi kalau mereka terus-terus terkendala dengan hal seperti ini kemungkinan mereka lebih memilih untuk sekolah di sana bukan di sini lagi jadi mungkin itu harapan kami kemudian yang kedua dengan adanya kesempatan untuk berbicara pada kesempatan ini harapan saya selaku pimpinan di sini yaitu agar kiranya guru-guru kami diangkatlah atau namanya diberi kesempatan untuk jadi PNS maksudnya karena di sekolah saya ini pak dari 10 orang kebetulan ya negeri itu cuma guru kelas 1 kelas 3 dengan kelas 4 yang lainnya honor kasihan jadi itu harapan saya sebagai pimpinan karena terus terang saya melihat pengabdian mereka bahkan yang saya temani mengabdi sekarang itu siswa saya pak saya yang tamatkan mereka dari SD sekarang mengabdi lagi sama-sama untuk mendidik anak negeri jadi mungkin melalui kesempatan ini selaku pimpinan memohon misalnya kalau ada ada jalan untuk tidak dites lagi jadi maksudnya melihat pengabdian mereka lah supaya bisa diangkat jadi ASN kalau bisa ini sekedar harapan pak jadi mungkin ada kebijakan dari pimpinan setidaknya kalau bukan PNS P3K karena kemarin waktu kebetulan saya antar mereka untuk mengikuti tes P3K ya P3K kami bermalam bermalam sampai tiga malam di pangka jenek pak karena untuk menjangkau kesana itu waktu waktu kurang lebih tiga jam jadi kami berangkat disini sore karena paginya mereka lagi harus disweb antigen baru masuk tes jadi kita harus bermalam disana kemudian besoknya mereka ikut tes Alhamdulillah dari enam orang yang ikut tes empat orang gagal untuk sementara jadi itu suka duka kami dari apa namanya dari SD2 Belawai dalam mendidik anak-anak kami tapi insyaallah kedepannya kami akan tetap semangat untuk melaksanakan tugas meskipun kendala apa itu namanya dari Kabupaten Sidram Erwin Parolai mengabarkan